Terima kasih atas pujiannya. Saya melihat tiga orang yang menyanyikan pujian, tetapi saya mendengarkan suaranya 10 orang. Ternyata ada orang-orang lain di belakangnya. Jadi saya baru mendengar ternyata karena protokol kesehatan, jadi tidak boleh di atas panggung pun terlalu banyak orang. Luar biasa ya protokol kesehatan di Korea. Nanti untuk ke depannya, kita bisa menyaksikan tim menyanyikan pujian bersama-sama. Jadi karena kita mengikuti protokol kesehatan, kita hanya menerima 99 orang. Yang dapat beribadah secara offline. Memang kita harus mengikuti semua protokol kesehatan. Jadi paduan suara yang tadi, walaupun mereka sudah di atas panggung atau menyanyikan pujiannya itu di bawah panggung, ya tetap jumlah orang yang menerima di tempat ibadah ini sama. Jadi lain kali langsung naik saja ke atas panggung supaya kita bisa mendapatkan anugerah yang lebih luar biasa. Karena tim paduan suara, walaupun bukan paduan suara, tapi tim menyanyikan pujian khusus ini juga semacam karya yang dapat mewakili gereja Yewon. Jadi setiap minggu banyak jemaat yang menantikannya. Jadi kami ingin menyaksikan semua orang yang telah memuji pujian bersama-sama. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Semua jemaat yang sedang beribadah secara offline dan juga online, mari kita memberi salam kepada orang-orang sekitar kita. Mari kita mengedit firman dengan keren, dengan mantap. Saya akan memberi firman dengan judul Kekuatan Injil. Jadi firman hari ini tentang cerita di mana Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Peristiwa ini bukan hanya tercatat di Matius ini saja, tetapi ada di Markus, Lukas, Yohanes. Pokoknya empat surat Injil semuanya menceritakan tentang peristiwa ini. Karena ini adalah firman yang dapat memberi nasehat yang sangat penting untuk menjalani kehidupan rohani. Dan peristiwa ini terjadi pada saat Yesus diadiri secara tidak sah di rumah Kayafas, yaitu seorang imam besar pada tahun itu. Dan waktu itu saatnya hanya beberapa jam sebelum Yesus disalibkan. Jadi saat yang sangat penting. Dan pada saat itu, kalau Yesus sudah mengambil keputusan bahwa ia akan menjalankan, ia akan mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu telah diambil keputusannya pada saat Yesus berdoa di Bukit Gesemani melalui doa. Apa yang dikatakan? Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jika laut cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi setelah Yesus berdoa seperti demikian, Yesus telah ditangkap oleh penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi. Dan pada saat Yesus ditangkap, waktu itu Judas Iskariot yang menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Karena Judas Iskariot ini sudah tahu bahwa Yesus itu sering sekali untuk ke Gesemani untuk berdoa di sana. Jadi Judas Iskariot bersama dengan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu telah datang kepada Yesus yang berada di Gesemani dan menangkap Yesus. Dan pada saat Yesus ditangkap tanpa berusaha untuk kabur, semua murid-muridnya telah meninggalkan Yesus dan mereka semuanya lari dan kabur. Sebenarnya murid-murid bersama dengan Petrus, mereka sudah mengakui bahwa mereka mempertaruhkan nyawa, bahwa mereka tidak akan menyangkal Yesus, tetapi apa yang terjadi, mereka semuanya kabur. Dan kalau Petrus sama Yohanes, mungkin mereka masih memiliki hati nurani. Oleh karena itu, mereka berdoa mengikuti Yesus dari jauh. dan mereka terus, mereka tetap mengikutinya walaupun dari jauh. Dan pada saat Yesus diadili di rumahnya Kayafas tadi, mereka juga masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar dan Petrus berada di luar dekat pintu. Dan pada saat itulah terjadi peristiwa yang tertulis di firman hari ini dan itu adalah menyangkal Yesus tiga kali. Dan melalui peristiwa ini, pastilah Petrus telah jatuh dalam tamparan yang sangat berat bagi dia. Tetapi yang lebih pentingnya adalah pada saat kita membaca firman hari ini, ini bukan akhirnya kehidupan Petrus. Ini bukan akhir dari ceritanya Petrus atau akhir dari kehidupan berimannya Petrus. Apa yang terjadi kepada Petrus pada saat Rok Kudus turun di atas orang-orang, pada saat orang-orang berkumpul di Loteng Markus pada hari Pentakosta, Petrus ini mengalami juga karya yang luar biasa di gereja Yerusalem, di gereja mula-mula. Dan Yesus dipakai sebagai alat yang luar biasa di mana tiga ribu orang, lima ribu orang telah kembali kepada Tuhan setelah memberitakan Injil mengenai penyaliban dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Petrus ini bangkit kembali imannya. Dan dengan apa ia telah bangkit kembali? Hanya dengan Injil. Seperti firman hari ini, dengan kekuatan Injil. Pada saat ini, ada musibah COVID-19 semakin serius karena walaupun kita menjalani protokol kesehatan dan lain-lain, tetapi terus berubah-berubah sampai ada COVID-19 alpha, beta, gamma, delta, lamba. Jadi kita terus berusaha sekali untuk mendapatkan vaksin pun penyebaran luasan penyakit ini dan bakteri ini terus tersebar. Tetapi ada penyakit yang lebih menyeramkan daripada COVID ini. Apakah saudara tahu? itu bukan COVID-19 atau bukan kanker atau bukan HIV-AIDS. Tetapi penyakit yang paling menyeramkan adalah yang namanya keputusasaan. Jadi rasa putusasaan ini dapat melampaui semua kelas ekonomi sosial dan juga tidak peduli perempuan, laki-laki, orang masih muda, orang yang sudah tua, apakah dia bangsa, orang negara berkembang atau negara maju. Mereka semuanya dapat penyakit tersebut, penyakit keputusasaan tersebut dapat kambuh lagi dan begitu cepat dalam penyebar luasan. Dan bukan berarti orang Kristen tidak akan terkena penyakit keputusasaan ini. Orang Kristen pun bisa kena penyakit tersebut. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari penyakit keputusasaan? Bukannya kita hanya sekedar mengetahui saja itu sudah cukup. Kita harus mengalaminya. Bagaimana kekuatan Injil? Dan pada saat Injil tersebut menjadi ukiran, menjadi berakar dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dan menjadi kebiasaan kita, natur kita, keputusasaan pun tidak bisa datang kepada kita. Apalagi sekarang banyak sekali orang-orang yang telah putusasaan dan juga menyerah dan kecewa dan dalam kondisi yang sangat lesu secara jasmani dan rohani, tetapi saya memberkati saudara sekalian supaya ini adalah saatnya saudara mengalami titik balik. Subjudul pertamanya adalah tekat kuat manusia yang tidak berdaya. Saya akan membacakan ayat 69 dan 70. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jadi, ada rumahnya Kayafas, di mana seorang imam besar itu yang telah mengadili Yesus, dan pada saat itu ada halamannya, dan Petrus itu sekarang lagi mendekati api unggun untuk menghangatkan badannya bersama dengan orang-orang di halaman tersebut. Dan di tempat itu terdapat seorang hamba perempuan yang menghangatkan badan bersama-sama dan ia mendatangi Petrus dan ia mengatakannya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus, dia untuk bela diri, supaya dia bisa selamat, dia langsung menjawab, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ia langsung menyangkal Yesus. Dan setelah ia menyangkal satu kali, ada seorang perempuan yang lain lagi yang telah mendatanginya dan berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan pada saat itu bagaimana jawabannya Petrus? Ia lebih menegaskan jawabannya ia, bahwa ia tidak mengenalnya. Bagaimana jawabannya Petrus? Aku tidak kenal orang itu. Dan Petrus waktu itu sempat untuk pindah tempat dan ke suatu tempat, tapi orang-orang yang telah temui di tempat yang dia baru pinta juga memocokkan Petrus ini. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu, lokatmu sudah kelihatan. Dan pada saat itu Petrus sampai mengutuk mereka dan menjawab, aku tidak kenal orang itu. Ia sampai bersumpah dan mengutuk. Dan apa yang terjadi? Ayam berkokok. Padahal Petrus ini, tadinya, ia begitu luar biasa untuk mengakui imannya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Dan bukan hanya Matthew saja, di Lukas 22 ayat 33 juga berkata, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dan Yohanes 13 ayat 37 berkata, Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberinya nyawaku bagimu. Jadi kita bisa melihat, begitu tekatnya, nekatnya Petrus untuk menunjukkan imannya terhadap Yesus. Begitu percaya diri. Walaupun Petrus yang sudah mengakui imannya dengan penuh percaya diri ini pun, ia telah hancur. Bukan karena prajudit Roma atau bawahannya imam-imam besar, tetapi hanya karena orang yang sangat lemah, yaitu seorang hamba perempuan. Petrus ini jadi hancur. Jadi tekat, kuat manusia itu, ya begitu berdaya seperti ini. Apalagi saudara yang sedang membaca firman Tuhan ini, pasti merasa, oh, Petrus ini kok orangnya seperti begitu. Dan bisa saja saudara bisa meremehkan Petrus. Tetapi coba saudara bayangkan, gimana saudara berada di posisi Petrus pada saat ini. Siapa yang bisa jamin bahwa kita tidak akan seperti Petrus? Kalau kita melihat, kata-kata janji-janjinya Petrus yang tidak akan meninggalkan Yesus, ada satu ekspresi yang secara terus menerus Petrus pakai-nya. Apa itu? Dia selalu memakai aku. Dia terus menegaskan aku. Aku tidak dapat mengikuti engkau. Aku akan memberikan nyawaku. Aku bersedia masuk penjara. Dan aku, aku sekali-sekali tidak akan menyangkal engkau. Jadi bagaimana? Seperti kisah para rasul, jadi kisah, bukan seperti kisah para rasul 1 ayat 1, 3, 8, dimana ia hanya melihat Yesus Kristus, tapi dia hanya berpusat pada dirinya. Seperti kejadian 3, kejadian pasal 6, kejadian pasal 11. Jadi, sama. Seperti, seperti setan menyerang kita, yaitu soal harga diri. jadi kita begitu hancur dan begitu lemah kalau kita bahas tentang rasa gengsi. Jadi, kenapa banyak jemaat putus asa dan mereka diuji? Dan mereka malas ke gereja? Kenapa mereka malas datang ke gereja? Kenapa mereka tidak mau melakukan pelayanan? Karena mereka gengsi, mereka merasa tersinggung, mereka merasa direndahkan dari gereja, mereka merasa tidak dianggap dari gereja. Jadi, semuanya hancur di sisi ini. Coba saudara, bangun kembali. Ini adalah kerangka lama. Jadi, begitu banyak luka-luka yang kita miliki, mereka, kita semuanya tidak dianggap oleh karena itu, kalau tidak dianggap, jadinya tidak mau melakukan pelayanan. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang menyakiti luka kita, bisa saja kita terdorong sehingga kita bisa membunuh orang juga. Kalau kita terus membawa luka itu, membawa kerangka lama itu, bisa saja kita itu terjebak dalam masalah kita yang lama. Jadi, maksudnya bagaimana kehidupan yang berpusat pada diri kita, seperti kejadian pasal tiga, kita akan menjadi babel, menerah babel di kejadian pasal sebelas. Hanya Alkitab yang menjelaskannya. Jadi, Alkitab tidak menjelaskan hal-hal yang susah. Secara psikologis, secara manusiawi, atau secara biologis, bukan begitu penafsirannya. Kita bisa melihat Musa yang telah berperan begitu penting untuk sejarah manusia ini juga, apa yang dia terjadi, apa yang dia lakukan. Pada saat Musa ini berusaha sekali untuk melakukan segala sesuatu sebagai seorang putra dari keluarga kerajaan, dia akhirnya jatuh. Dia telah jatuh menjadi seorang pembunuh. Dan sebagai akibatnya, dia menjadi seorang buronan yang kabur ke padang gurun. Dan selama empat puluh tahun, ia hidup di padang gurun. Dan selama empat puluh tahun, ia hidup di padang gurun itu, ia membuang kata yang namanya aku. Selama empat puluh tahun, ia membuang dirinya. jadi, kita harus kembali mengingat mengingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. I'm nothing. Kita harus dalam kondisi yang seperti itu. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa. Dan pada saat Musa memiliki hati yang seperti itu, Tuhan memakai Musa sebagai leader, sebagai pemimpin untuk membawa rakyat Israel keluar dari Mesir. Dan pada saat kita keluar dari kehidupan yang berpusat pada diri kita, kita dapat dipakai oleh Tuhan secara nyata. Kalau misalkan kita tidak fokus hanya tiga hanya, maksudnya tiga satu-satunya kepada hanya Yesus dan hanya kerajaan Allah dan hanya roh kudus, kita itu hidupnya seperti bagai rumput kumai, rumput kumpai yang sekali angin tiup ia akan tergoncang. Ya begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pada saat kita melakukan pelayanan, ada juga pada saat kita melakukan pelayanan, ada juga orang-orang yang suka tersinggung. Orang-orang tersinggung, sehingga mereka tidak angkat telpon, mereka tiba-tiba hilang, mereka tidak mau menjawab apa-apa. Dan itu yang terus membuat kita susah untuk melakukan pelayanan, untuk mengurus orang-orang yang seperti itu. Padahal kita semuanya capek, kita semuanya sibuk, kita semuanya malas ketemu, tetapi tetap pada saat kita bahas tentang pelayanan Tuhan, ya kita harus menurunkan, menyerahkan segalanya hanya untuk pelayanan, itu adalah kehidupan seorang penginjil, kehidupan seorang pelayan. Kalau orang-orang yang tidak pernah melakukan seperti demikian, mereka tidak bisa melakukannya. Ya kok kamu tidak anggap aku, kok kamu tidak berterima kasih atas apa yang aku lakukan, kamu tidak menghormati aku, jadi orang-orang tersinggung. Itu adalah senangan setan setiap kali kita melakukan pelayanan. Pada saat saya mulai pelayanan sebagai seorang penginjil, saya mendapatkan banyak penyadaran. Ternyata Galatia 2 ayat 20 ini memang firman yang saya harus pegang satu-satunya. Saya juga mengalami banyak hal, saya juga tidak pernah berkekurangan, saya juga tidak pernah merasakan, saya juga tidak pernah merasa diremehkan oleh orang-orang sampai separah ini. Sampai saudara, sampai keluarga saya saja tidak anggap. Sampai adik-adik saya yang mengatakan, kok kakak kakak saya sekarang menjadi sangat lemah. Kenapa kakak begitu lemah? Kenapa kakak menjadi letih-letih seperti itu? Jadi adik saya berkata kepada saya, kakak tadinya kakak itu begitu kuat melakukan tahan banting, tetapi kenapa kakak menjadi lemah seperti begini? Dan dalam hati saya saya menjawab, coba kamu merintis gereja, tidak ada yang namanya diri aku. setiap hari harus memberitakan firman Tuhan, setiap hari harus berdoa, setiap hari harus melayani, setiap hari harus menyampaikan firman ini. Jadi, firman, doa, penginjilan, jadi harus itu terukir, harus menjadi berakar, dan harus menjadi natur kita, kebiasaan kita. saya juga bisa mendengarkan semua kata-kata orang-orang. Ya, tidak apa-apa. Tuhan membunuh diri saya. Tuhan membunuh diri saya yang lama. Jadi, setan akan terus mengganggu saya untuk mengganggu rasa gengsi saya, untuk menyerang rasa gengsi, rasa rasa gengsi, dan juga rasa yang meninggikan diri saya. Jadi, saya juga, pada saat saya melakukan pelayanan sebagai pengijin, begitu banyak sekali laporan yang saya harus lakukan. Jadi, kalau misalkan setiap hari saya tidak melakukan laporan, ya, pasti, pasti itu membuat jadinya gengsi. Apalagi Petrus, apalagi Paulus. Kita bisa melihat Paulus sendiri pun, dia memiliki penyakit, penyakit fisik. Pastilah Paulus itu berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan Tuhan tolong sembuhkanlah penyakit saya. Tetapi, bagaimana jawabannya Tuhan, itu adalah duri yang Tuhan telah izinkan untuk penginjilan misi. Jadi, coba saudara bayangkan, betapa potensinya ia bisa menjadi sombong sampai Tuhan mengijikan duri itu tidak tercabut dari Paulus itu. saudara harus berterima kasih saudara memiliki kekurangan. Itu adalah saksi. Karena itu adalah kesempatan untuk memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi, itu adalah kesempatan kita untuk melakukan pertempuran sejarah rohani. Jadi, itu maksudnya saudara memiliki kekurangan dan juga kelemahan supaya itu bisa menjadi kesempatan untuk memiliki perlengkapan senjata Allah dengan berikat pinggang kebenaran dan berbaju berbaju zirahkan keadilan kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera dan dalam segala keadaan pergunakan perisai imam sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan kita terima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah jadi kalau kita selalu berdoa dalam setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa kita kita bisa siap untuk melakukan peperangan dan ada juga yang semua orang pasti tahu bahwa kalau nafsu makan kita berkurang berkurang berarti itu adalah saat dimana kita bisa kena sakit kita harus berbahaya kita harus berhati-hati jadi pada saat kita nafsu makannya tinggi berarti kita itu maksudnya sehat jadi secara kehidupan rohani pun kita harus memiliki nafsu makan yang sangat tinggi secara rohani jadi dengan mendengarkan firman Tuhan kita edit kehidupan kita dan kita membuat desain dengan doa dan juga membuat rencana dengan penginjilan jadi kita harus memiliki kehidupan yang penuh semangat penuh nafsu makannya oleh karena itu saya berdoa untuk saudara sekalian supaya saudara bisa dipakai oleh Tuhan sebagai murid mutlak Kristus yang memiliki nafsu yang sangat tinggi secara rohani subjudul kedua adalah injil yang membawa pemulihan ayat 75 berkata maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkoko engkau telah menyangkal aku tiga kali lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya lalu kita bisa melihat bukan hanya disini saja tetapi di Lukas 22 ayat 61 pun adegan itu dijelaskan secara detil bahwa lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus jadi maksudnya pada saat Petrus menyangkal Yesus tiga kali pada saat itu Tuhan menatap Petrus saya pernah pergi ke tempat itu ke halaman Kayafas itu jadi hanya 10 meter diantara Petrus dan Yesus kan ini seorang halamannya rumah orang ya jadi pasti enggak sejauh itu jadi coba saudara bayangkan Petrus ada di halaman dan Yesus ada di dalam rumah dan mereka langsung ketemu mata setelah Petrus menyangkal Yesus tiga kali bagaimana hatinya Petrus pada saat itu pada saat Petrus melihat pandangannya Yesus bagaimana hatinya Petrus ia begitu bersedih menangis kalau orang lain ya enggak apa-apa tapi kalau Petrus ini kan murid yang luar biasa murid kesukaannya Yesus karena Petrus juga percaya bahwa ia tidak akan meninggal ia tidak akan menyangkal Yesus walaupun orang lain bisa menyangkal nya dan pada saat ia melihat pada saat ia melakukan hal itu pastilah Petrus melihat dirinya melihat dirinya begitu hancur lembur tetapi Yesus tidak membiarkan Petrus begitu saja Yesus kembali lagi untuk mendatangi Petrus yang telah jatuh kalau kita melihat Yohanes 21 Yesus membangun Petrus yang sudah Yesus Yesus membangun 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 Petrus yang sedang terjatuh apa kata Yesus Simon anak Yohanes Apakah Engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini dan Petrus menjawabnya tiga kali benar Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau jadi Petrus menyangkali Yesus tiga kali oleh karena itu Yesus juga bertanya tiga kali supaya Petrus menjawabnya tiga kali supaya dipulihkan ini bukannya untuk kita menyangkut masa lalu yang sudah lewat tetapi supaya Petrus dapat merasakan pemulihan ada seorang teolog yang mengatakan bahwa Tuhan yang digambarkan dari Alkitab adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua kalau kita melihat konten-konten dari Alkitab kita bisa melihat Tuhan itu begitu banyak kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita supaya kita dapat dipulihkan apalagi pada saat Adam manusia pertama tidak percaya kepada firman Tuhan tidak ta'al kepada firman Tuhan Tuhan tidak membiarkan Adam begitu saja tetapi di kejadian tiga ayat 15 Tuhan langsung memberi perjanjian untuk pemulihan dan berkat pemulihan tersebut kita bisa mendapatkan berkat penciptaan ulang dimana kita dapat disembuhkan kembali dengan Yesus Kristus bukan hanya Adam saja tetapi Abraham pun kita bisa melihat bagaimana Tuhan sabar menunggu Abraham itu berubah apakah Abraham saja Yaakob Musa Samson mereka semua tokoh-tokoh Alkitab mereka tokoh yang beriman tetapi mereka juga melakukan kesalahan dan Tuhan selalu menanti sampai mereka berubah kalau misalkan Yesus tidak mendatangi Petrus yang jatuh dalam rasa putus asa ya Petrus akan tidak akan berubah dan dia akan kembali menjadi nelayan yang tangkap ikan dan mengakhiri hidup seperti itu jadi kita bisa membacakan begitu banyak murid-murid Tuhan yang memiliki kemampuan yang diceritakan dari kisah para rasul mereka menyangkal mereka mempertaruhkan nyawa untuk melakukan penginjilan itu semua karena kenapa itu semua karena Tuhan bertemu dengan mereka sekali lagi dan membangun mereka lagi menyembuhkan mereka memulihkan mereka lagi dan setelah mereka dipulihkan mereka begitu berubah kita bisa melihat di kisah para rasul empat berkata silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar dihadapan Allah taat kepada kamu atau taat kepada Allah sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar jadi mereka merasa ya tidak apa-apa mereka dianiaya kita harus menemukan kebenaran yang sangat penting dari sini kebenaran apa itu sekali lagi kalau kita melihat kalau kita melihat di ladang kita sekali kita walaupun kita sekali lagi kita ketemu mereka dapat dipulihkan mereka dapat disembuhkan jadi saya selalu berdoa untuk semua jiwa-jiwa yang memiliki rasa putus asa dan yang telah terjatuh yang telah putus asa karena pada saat mereka kehilangan semangat dan kehilangan tujuan hidup biarlah mereka mendengarkan firman Tuhan dan dapat diangkat kembali jadi Yesus tidak hanya sekedar memulihkan Petrus tetapi Tuhan memberi misi kepada Petrus setelah dipulihkan gembalakan domba-dombaku gembalakan domba-dombaku Semua pendeta-pendeta di dalam gereja Yewon pun mereka semuanya penting tetapi seperti waktu saudara penting jiwa-jiwa yang Tuhan keimkan kepada saudara pun sangat penting jadi coba bertemu sekali lagi saja sekali lagi supaya itu dapat bisa memulihkan jiwa-jiwa dan bisa membuat karya yang luar biasa dalam kehidupan saudara kesimpulannya adalah kalau kita melihat di Korea Selatan ada kedai kopi maksudnya kopi shop yang sangat terkenal yang paling terkenal itu sebenarnya Starbucks Starbucks ini didirikan oleh seorang Starbucks ini begitu terkenal pada saat Starbucks itu dipimpin oleh seorang yang bernama Howard Schwartz Howard Schwartz ini ia telah membesarkan Starbucks ini begitu luar biasa dan pada tahun 2000 ia telah mundur diri tetapi setelah itu Starbucks telah mengalami banyak kesusahan karena mereka mengalami kerugian karena mereka terlalu terlalu rakus untuk memperbesarkan 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 perusahaan mereka dan pada saat itu tahun 2008 Howard Schwartz ini kembali datang ke Starbucks sebagai CEO dan ia berhasil untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan konsep refocus to coffee maksudnya kembali fokus kepada kopi jadi pada saat perusahaan Starbucks itu mengalami kerugian dan mengalami banyak masalah bukannya mereka berusaha untuk menjual kopi dengan murah untuk mendapatkan untung tetapi mereka malah fokus kepada kualitas kopi jadi walaupun mereka rugi lebih banyak lagi mereka memberi kelas kepada semua karyawan-karyawannya supaya karyawannya dapat membuat espresso dengan baik supaya mereka bisa kembali memulihkan rasa kopi yang sangat premium mengapa saya menceritakan hal ini kalau kita harus fokus kembali kepada Yesus kepada Yesus refocus to Yesus jadi kita Yesus kita harus kembali fokus kepada Yesus yang kembali memulihkan Petrus yang tadinya jatuh dalam keputusasaan dan juga keputusasaan dan juga kebinasaan dan kecewa kalau kita berada di dalam Kristus ini dalam kondisi apapun kita bisa mendapatkan kekuatan baru jadi kita harus fokusnya kemana pengakuannya Paulus di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 berkata bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam berjana tanah lihat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpa-limpa itu berasal dari Allah bukan dari diri kami dalam segala hal kami ditindas namun tidak tercepit kami habis akal namun tidak putus asa kami dianyaya namun tidak ditinggalkan sendirian kami dihempaskan namun tidak binasa semua jimat gereja yewan dalam kondisi apapun dalam lingkungan apapun Tuhan akan pulihkan cobalah alami kekuatan injil ini dan saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi tokoh utama yang membawa perubahan yang membawa kehidupan mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Bapak walaupun jimat gereja yewan sedang beribadah secara online tetapi kami percaya bahwa mereka tidak hidup untuk hidup beragama tetapi mereka bisa hidup yang mengalami kekuatan injil supaya mereka sendiri yang mengalami perubahan yang terjadi pada diri mereka supaya tiga hanya yaitu tiga satu-satunya yaitu hanya Yesus Kristus hanya kerajaan Allah dan hanya roh kutus itu bisa menjadi ukiran dan bisa berakar dan bisa menjadi kebiasaan mereka tolong berkatilah mereka dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin